Halo semuanya balik lagi sama gue Eric jadi di video kali ini gue mau mencoba menjelaskan anime itu kalian bisa lihat judulnya di atas Cory Jokte dan si tuh cool yaudahlah nanti bisa baca pokoknya intinya tuh kalau misalnya kalian tahu ini anime tentang yang cowoknya S terus kayak ceweknya cool begitu di sini gua bakal coba ngejelasin sambil kita nonton trailernya oke kita nonton aja Oh ya ngomong-ngomong ini jadi biarpun kelihatannya kayak ini maksudnya kayak cowoknya bisa S tapi ini sama sekali enggak ada actionnya jadi ini bener-bener kayak cuma anime romance doang ini lead pemeran utamanya udah kalian lihat di awal itu ada cowok ini berambut putih sama ceweknya ini cool ini maksudnya ceweknya cool di sini maksudnya kayak enggak kayak cewek pada juga umumnya maksudnya ya enggak kaya cewek Jopang kami cek animenya kan kayak cute gesture gitu atau gimana nih dia kayak lebih cool gitu loh jadi ya nah lihat aja oke nah oke jadi ya episode satunya kemarin juga udah keluar ini biarpun kayak gitu ini bener-bener kayak cuma anime Oh ya ngomong ini ini bukan kaya di SMA tapi ini kaya udah dikerja ya masing-masing di itu dia mereka ketemu dua-duanya di tempat kerja itu kali itu ada efek-efek es kayak gitu karena emang ya si cowoknya itu kayak bisa ngeluarin es gitu loh itu bener ngeluarin es bukan kayak suasananya tapi ceritanya emang bener tuh dia bisa ngeluarin kayak snowman kayak gitu rumahnya membeku semuanya begitu beneran itu kita mau ke membeku karena kadang-kadang anime Jepang juga ada yang kayak bilang suasananya membeku tapi ini bener ini bener-bener bisa membeku dan ya kalian lihat juga dari terakhir sendiri enggak ada yang bener-bener ke action atau gimana oke ini terakhirnya emang udah selesai kayaknya begini dong oke jadi ini bakal udahan aja mungkin bakal gua ini lagi ya jadi ceritanya emang intinya kayak gitu sih terus pendapat gua dari yang nonton episode pertama ini gimana ya menurut gua romans di tempat kantor tuh maksudnya udah agak sulit sebabkan mereka kayak harus mempertimbangkan antara romans biasa sama kegiatan kantornya terus disini menurut gua karena cowoknya tuh kayak harus cool begitu yang dia bisa ngendalikan es dan cewek juga ini jadi sebenarnya interaksinya tuh sebenarnya agak kurang tim menurut gua soal kan biasanya kalau di tipikal anime biasanya kan dia ada yang satunya cool satunya lagi kayak ceria supaya bisa kayak mencairkan suasana tapi ini karena dua-duanya cool jadi sebenarnya interaksinya kurang mungkin kalau misalnya yang menariknya dari ini mungkin kayak tipikal dari Gap Moe nya ya bisa dibilang maksudnya kayak pas mereka berdua kan sama-sama cool tapi kalau saat mereka berdua menunjukkan kayak bahasa romansnya satu sama lain baru kelihatan kayak salah satu mereka nge-blue satu dua-duanya atau yang salah satunya kayak memberi perhatian mungkin sih yang daya tertarik animenya kayak gitu cuma menurut gua dari episode satunya sendiri sih menurut gua kurang berimpeknya terus episode satu sendiri juga kurang jelas dijelasin gimana kayak si cowok itu tiba-tiba di dunia ini si cowok itu bisa ngendalikan es terus juga tiba-tiba ada temennya ya Rohrubai itu juga sebenarnya ya tiba-tiba aja di dunia itu ada yang begitu itu juga menurut gua kurang jelas terus juga timestamp maksudnya kayak waktunya tiba-tiba mereka nggak tahu mereka kayak waktunya pulang ke rumah maksudnya tiba-tiba udah seminggu kemudian tiba-tiba udah sebulan kemudian yaitu makanya juga bikin bingung sih disitu ya tapi yang menurut gua kalau misalnya kalian tertarik dengan romans di tempat kerja ya kalian boleh banget untuk nonton ini ya ini sebenarnya gua nggak begitu merekomendasikan tapi maksudnya kalau misalnya kalian enggak ada yang mau ditonton ya boleh-boleh aja sih sebenarnya soalnya mungkin kalian suka juga semua gap moe yang kayak gitu ya kalian boleh coba anime kayak gini Oke lah kayaknya sekian aja untuk review kali ini sorry banget kalau masih banyak yang salah karena baru pertama kalinya gua mencoba nge-review jadi maafin kalau ada yang salah oke silahkan di like dan subscribe terima kasih terima kasih